PASAR BUAH BERAS TAGI Sumatera Utara, dilansir dari siaran Persekretariat Presiden, Presiden Jokowi mendatangi keramaian pasar untuk memilih sendiri buah yang akan dibelinya. Presiden memilih buah-buahan lokal, antara lain jeruk sebanyak 5 kg, mangga 2 kg, salak 2 kg, dan kentang merah 2 kg. Bagi Marlina, pembelian dari Presiden Jokowi bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga simbol harapan agar dagangan para pedagang buah di pasar tersebut makin laris. Alhamdulillah, senang sekali Bapak Negara hadir. Seperti mimpi ini, semoga dengan datangnya Bapak Jokowi, jualan kami makin laris, ucap Marlina. Pedagang jeruk lainnya, Lilis Sembiring menceritakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi adalah hal yang emosional. Wah, tadi saya sempat melihat Pak Jokowi, air mata saya langsung mau keluar. Saya sangat senang hati Pak Jokowi boleh hadir di sini, ungkap dia. Ada pun pasar buah beras tagi merupakan pasar yang bersejarah dan menjadi pusat kehidupan ekonomi para petani setempat. Dengan luas pasar mencapai 1 hektare, pasar buah beras tagi bukan sekadar tempat transaksi jual-beli, tetapi juga simbol dari kekayaan budaya dan agraris tanah karo. Di pasar itu berbagai hasil bumi seperti kentang merah, jeruk, mangga, dan salak tidak hanya dijual tetapi juga mewakili kehidupan para petani yang telah memelihara tanah ini dari generasi ke generasi. Kunjungan Presiden tidak hanya meninggalkan kesan emosional yang mendalam bagi para pedagang, tetapi juga mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya mendukung sektor pertanian lokal. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!